Luar biasa, ini pandangan-pandangan yang kiranya mungkin semua pihak sama pertanyaannya dan menuai kontrak uang yang ada, tadi ada nyeletuk. Kira-kira uangnya ada nggak tuh ya? Yang pasti cuma catatan, uangnya masih bergelintangan. Tapi belum seru kalau ditutup dengan Pak Arteria. Silahkan Pak. Terima kasih pimpinan, pimpinan Komisi 3 yang saya hormati, anggota Komisi 3 yang saya hormati, Pak Ketua Komite, Pak Kepala PPATK, beserta jajaran yang kami hormati. Saya hadir Pak Mahud. Insya Allah saya tidak lari dan saya akan dengar yang Bapak sampaikan tadi. Saya adalah orang yang tidak pernah mengomentari Bapak selama ini. Di WA Group, di Twitter teman-teman, di IG teman-teman, di media, di medsos, saya puasa Pak. Saya hormat sama Pak Mahud. Saya disiplin di doorstop media berkali-kali, saya katakan saya tidak mau bicara. Saya disiplin, saya bicara di forum resmi DPR. Forum resmi rapat kerja dengan PPATK. Forum yang sangat konstitusional. Tiba-tiba saya juga kaget. Setelah itu, saya ditantang. Saya mencoba juga untuk sabar, Pak. Semua orang punya keberanian. Saya pastikan saya juga punya keberanian. Tapi saya katakan, saya tidak berani menerima tantangan Prof. Dibully Prof. cupu, penakut, apa, banyak bacot, dan sebagainya. Saya katakan, beliau saya anggap sebagai orang tua saya. Sebagai guru saya. Wah, itu alasan klasik, macam-macam. Saya juga kaget sampai hari ini, Pak. Bahkan ada orang yang bilang, udah, kok ke Prof seperti itu? Saya katakan, saya udah diem, kok Prof masih ngegas? Saya harus melawan. Saya bilang seperti itu. Ya, saya hormati Prof orang tua dan guru saya. Akhirnya saya putuskan, itu dulu. Betul, Pak. Prof membunuh anak-anak yang Prof didik sendiri, Prof. Kalau begini caranya, Prof. Saya punya karir dari kecil, Prof. Saya tidak pernah pakai fasilitas apa-apa. Tiba-tiba Prof mencoba membenturkan saya dengan yang amat saya hormati, Pak Budi Gunawan tadi. Bagi saya, takdir saya, kalaupun saya harus berhenti di sini, saya berhenti, Prof. Mimpi saya jadi anggota DPR. Nggak pernah saya punya cita-cita. Saya tidak takut kehilangan jabatan. Dan saya tidak bisa diancam-ancam. Kalaupun hari ini nanti setelah ini pimpinan saya mengatakan akteri berhenti, ya saya berhenti, Prof. Karena saya juga bisa terpilih. Kalau saya sendiri nggak mungkin, itu pasti ada budi baik tangan dinginnya pimpinan. Uang saya bukan orang sana, bisa kepilih. Kalau coba dibenturkan begitu, saya siap. Nggak apa-apa. Tapi Prof juga ingat, saya di sini mewakafkan diri, Prof, untuk belajar menjadi anggota DPR yang baik. Tadi Prof begitu keras. DPR itu keras, padahal Markus minta proyek. Prof harus cabut itu. Saya minta Prof cabut. Banyak keluarga-keluarga kami, Prof. Saya ini dari awal nggak setuju jadi anggota DPR. Ngapain kamu? Hidup sudah begini, sudah ini, sudah ini. Tapi dengar kayak begini, jangan-jangan orang nyangka anggota DPR kayak yang seperti Prof katakan. Saya minta ini Prof cabut. Atau nanti saya juga perkarakan ini. Tadi agak sulit. Prof sebagai Ketua Komite Koordinator Nasional Pencegahan TPPU. Tapi begitu bicara sebagai Prof yang guru besar, Prof mengatakan, apa yang tidak dilarang berarti boleh dilakukan. Kaget saya. Saya ini bukan guru besar, Prof. Tapi S1 saya hukum bisnis, S2 saya hukum tata negara. S3 ini lagi hukum pidana. Nanti saya jelaskan, Prof. Padahal harusnya ada pendekatan, acuan, guideline. Yang diutamakan dahulu apa? Aturan. Aturannya di mana namanya perpres, perpres 6, perpres 117. Di situ jelas, tuh foksinya Ketua Komite apa. Ini yang kita katakan. Pasal 4 sudah dikerjakan belum sama Komite TPPU sama Pak Ketua. Nanti Pak Agus sudah dengar belum? Diajak rapat. Wori, saya yakin belum. Main keu saya yakin belum. Datanya beda kok. Ini kita bukan main catur. Kita main sepak bola, Prof. Orkestrasi bersama. Negara nggak mungkin hadir kalau sendirian. Kerja keras semua, Prof. Saya ingin katakan gini, Prof. Norma kewenangan. Ini kita bicara norma kewenangan. Jika tidak diatur, berarti tidak berwenang, Prof. Itu setidaknya ilmu hukum yang saya ketahui, Prof. Berbeda dengan norma hukum pidana. Kalau norma hukum pidana, kalau tidak diatur, berarti boleh. Ini hukum yang saya pahami, Prof. Kecuali ada hukum yang lain, di sekolah yang lain, saya nggak tahu. Jika di sana ada kewenangan diskresi, Fr. Hermeson, dinyatakan dalam undang-undang. Contohnya Pori. Pori punya kewenangan diskresi. Di komite ini nggak ada kewenangan diskresi. Limitatif kewenangannya. Seandainya itu, dipaksakan juga lah ini. Ukurannya adalah asas-asas umum pemerintahan yang baik, AUPB. Apa acuannya? Asas kemanfaatan. Kemanfaatan itu, ketemu nih 349-nya, orangnya dapat. Kalau sekarang kan, hampir sekarang 349-nya nggak ada, gaduhnya dapat. Uangnya kembali. Hah? Uangnya kembali kalau Pak Habib. Asas non-diskriminatif. Dan asas keadilan. Ini ingin saya uji dan analisa ini. Hari ini kita dapatkan itu nggak? Dari pernyataan yang tanggal 8 itu. Kemudian, saya juga sedih, Prof. Dikatakan bahwa saya menghalang-halangi untuk Bapak mengungkapkan data. Saya, Komisi 3, tidak alergi, tidak enggan untuk membongkar kasus-kasus, Pak. Yang disebutkan tadi abang saya, Pak Miss Bakun, emas, kami yang bongkar, Pak. Saya, Pak. Itu loh. Nggak ada di kita ini yang punya niatan buruk. Di dunia sana, di publik luar sana, di netizen yang katanya netizen yang mendukung Prof. Seolah-olah kita dikatakan anti. Makanya, Pak Habib, nanti saya berjalan, Pak. Yang main itu siapa? Akunnya saya udah tahu semua. Apakah terindikasi dengan pihak-pihak tertentu? Saya mohon nanti dicek. pastinya kita support. Tapi harus ada cara yang benar. Aturan harus dipenuhi. Sekalipun harus dipenuhi, ada adab dan etika bernegara, Pak. Yang harus kita hormati. Terlepas caranya. Kalau caranya saya ada yang keliru, Prof, laporkan saya ke MKD. Laporkanlah. Ya kan? Tapi saya juga berusaha untuk disiplin. Nggak pernah saya ngomong. Ngomongin Bapak ini, saya nggak pernah. Tapi kita juga kaget. Tiba-tiba ada transaksi mencurigakan. Indikasi TPPU. Kemudian juga ada 300T, kemudian 349T. Di Kementerian Keuangan, Dirjen Pajak dan Beacukai mau narik pajak. 31 Maret. heboh. Ini Pak tadi mengatakan Abe Burrahman seperti petir di siang bolong, Pak. Luluh lantah trans publik. Oke, banyak pendukungnya Prof, banyak netizen mendukung. Tapi juga dihargai orang-orang yang melaporkan kepada kami, Pak. Pegawai-pegawai pajak, pegawai-pegawai Beacukai. Bang, saya masih naik motor. Bang, kami tidak korupsi. Bang, kalau yang korupsi ditangkep, Bang. tapi jangan dipukur rata seperti ini. Ini nyampe, Pak, ke sini, Pak. Energi anak bangsa kita semua tersita. Tadi dikatakan, enggak ini kita ini semua saudara. Tapi Prof sudah buka yang seperti itu. Digas, ya. Kita ngegas, gitu loh. Ya. Kementerian sudah merana, kita hadir dengan rasa saling hujat. Begitu caranya, itukah yang efektif, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Oh, dikatakan, ini jiwa seraya sudah begini. Kita catat, Prof. Coba cek nih di WA Group, teman-teman. Pasti sentimennya mohon maaf, Prof. Sentimennya negatif, ke Prof semua. Di WA Group. Ya. Cuma saya doang yang enggak komentar. Hari ini saya komentar. Ya. Kemudian, kita bicara mengenai statement, Prof. Statement tanggal 8. Blah, 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 blah. Tiba-tiba ada statement lagi. 3, 4, 9. Tiba-tiba Kementerian Keuangan bilang enggak begini, enggak begono, enggak begini. Gimana kita? Lucunya lagi, ini dalam satu komite, yang satu ketuanya, yang satu sekretarisnya, yang satu anggotanya. itulah yang saya katakan, negara ini negara lelucon. Kita bertiga aja enggak kompak. Udah enggak kompak, keluar duluan ke, ke publik. Itu loh. Ini saya ingin katakan ini, Pak PPATK. Ya. Ini, data ini benar enggak? respons Kementerian Keuangan yang ofisial. Kalau enggak benar, Anda tanggapin sebelum kesini. Ini yang saya katakan, negara ini enggak boleh jadi bahan lelucon. Orang ketawa semua. Udah ada dua hari yang lalu, penjelasan Kemenkel, Ibu Sri Mulyani, kalau enggak benar 3,3, Anda jelasin. Jangan seperti tadi. Keluar data yang seperti ini. Prof, puja-puji Menteri Keuangan. Tapi, kalau kita cermatin, apa? Datanya Kementerian Keuangan salah. Menterinya dipuji-puji. Tapi katanya apa? Data Kemenkel salah. Itu loh. Ini kita bernegara. Kemenkel, Sri Mulyani, itu satu badan, Pak. Itu yang satu orangnya dipuji-puji, Kementeriannya berarti ada yang masalah. Wah, itulah kesimpulan kita. Itulah kesimpulan yang paling baik bernegara, Pak. Wah, enggak usah repot-repot. Korbankan saja yang ini. Yang ininya enggak. Lupa kita. Ada pucuk pimpinan tertinggi yang harus bertanggung jawab juga. Tapi buru-buru. Saya masih berkata, kebenaran itu mungkin saja daripada Ibu Sri Mulyani, Pak PPATK. Karena kita tahu rekam jejak beliau. Makanya saya ingin katakan, ada tiga data ini. Sudah dikonfrontir belum, satu sama yang lain. Pak Ketua, nanyain ke Kemenkeu. Ya kan? Sebenarnya, Pak Ketua ini harusnya koordinasi dulu sebelum mengungkapkan ke publik, Pak. Kalau Bapak mengatakan, oke kami keliru, kita selesai, Pak. Tapi malah, mohon maaf, Pak Ketua, alergi dikritik, malah nyerang balik personal. Saya kaget, tiba-tiba saya gak pernah ngomentarin Bapak. Saya lagi nama diserang. Saya diancam. Saya dibilang menggetak. Tadi di sini, Pak, Mahfud MDK Triadahlan, jangan getak saya, saya juga bisa getak saudara. Sekarang saya juga bisa getak. Gak ada, Pak, di dunia ini yang saya takutin, kecuali Allah. Gak ada. Prof juga ngajarin saya, gak pernah takut, Pak. Kalau memang hari ini, hari terakhir saya, Pak. Saya siap. Saya menguakafkan diri kepada rakyat, Pak. Gak apa-apa, saya bilangnya begitu, Pak. Berikutnya, kita bicara lagi mengenai apa yang disampaikan Pak Misbakun. Barang belum jelas sudah dipublis. Datanya yakin tidak sama. Padahal dalam satu kementerian. Bagaimana nanti? Tiba-tiba penonton mengatakan, gol, tepuk tangan semua. Hakimnya bilang, split offside. Gak ada itu 349. Padahal kementerian keuangan sudah mati nih. Namanya sudah jelek. Itu loh. Oh, ternyata ada cuma 3,3 atau 35 triliun. Wah, ada main-main nih. Penegak Hukum, DPR, Kongkali Kong. Ini dipikirin, Prof. Makanya, Saudara Ivan, LHA itu apa? Pahami betul. Kenapa kami merahasiakan LHA? LHA itu hanya bahan mentah, informasi, transaksi, keuangan yang harus lagi dianalisa, dikaji lagi, diteliti lagi, baru lead, baru dik. Kalau ada ini, bisa tentu umum, ditentapkan PPPU oleh hakim, bukan oleh ketua komite. Oh, Arteria Dahlan tidak setuju dengan pemberantasan korupsi, TPPU dan sebagainya. Bukan. Jangan dipelesetkan seperti itu. Kami ingin menegakkan hukum. Kadang menegakkan hukum cenderung tidak populer. Saya mewakafkan diri untuk tidak populer. Sekarang ini, tidak ada kesimpulan, Pak Ketua. Prof. tidak bisa membuktikan bahwa datanya benar. Kementerian Keuangan tidak bisa juga mengatakan datanya yang benar. PPATK juga harus mempertanggungjawabkan. Ini yang saya takut istilahnya tadi agak kencang itu, agak tajam. Takutnya datanya ini peng gitu loh. Semuanya ketipu nih, seolah-olah ada begini. Ya mudah-mudahan tidak. Tapi kalau kejadian ini, ini kejadian ya pada saat Amerika Serikat 200 tahun yang lalu, Pak. Bagaimana lembaga negara sesama lembaga negara saling nyintip, saling hajar, saling apa. Ini harus diperhatikan. Sejarah itu kita belajar kan biar kita jangan melakukan perbuatan yang sama. Faktanya, angka final masih jauh. Tadi saya sepakat, Pak Ketua, komite ditugaskan dulu untuk rapat membawa hasil final versinya komite. Yang salah, nyatakan salah. Lapor ke publik, mohon maaf, saya salah. Misalnya, Bu Seri Mulyani salah. Misalnya, Pak Ketua Komite salah, mohon maaf. Enggak masalah, Pak. Mohon maaf itu. Halal, mulia itu. Ya kan? Tapi jangan kami yang diserang balik. Nah, sekarang saya nanya PPATK, ini yakin data final? Apa ada data tambahan enggak? Apa ada perubahan enggak? Bagaimana kalau ada klarifikasi, klarifikasi lagi? Mengubah pendapat saudara enggak di LHA? Ini satu badan enggak begini kerjanya. Kemudian, Pak Ketua, saya ingin tanyakan, ini di komite ini pernah ada rapat enggak? Kalau enggak, sistem enggak jalan. Kita tidak bisa mengatakan kita orang benar kalau produk kita tidak melakukan melalui suatu sistem yang benar. Bapak ngomong macam-macam, DPR, blablou, 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 blablou. Tapi kalau produknya yang disana juga enggak benar, ya mohon maaf, Pak. Kita ini serupa dan sebangun. Tapi kami berusaha untuk menjadi orang benar, Pak. Walaupun dihujat dan dibully, Pak. Kita berusaha menjadi orang benar. Nah, kami mohon, Pak Ketua, pertanggung jawaban juga itu. Tugas-tugas yang diberikan kepada Pak Mahfud sebagai Ketua Komite. Ada pasal 4 dibaca itu, Pak. Ini gampang, saya tinggal ngecek. Pak Kaba, dilibatin enggak? Coba Pak Kaba. Nanti. Ya. Kenapa data 2009-2023? Ini ganjil bagi saya, Pak. PPATK dari 2002. Makanya saya katakan, apa motifnya? Kenapa ditarik pada tahun itu? Saya mau tahu. tadi 2015-2016 bisa direspon. Kok pada saat mau tahun-tahun begini, bukan tahun-tahun pemilu lah, nanti bilang ini. Baru kita dibongkar lagi. Prof, Pak Mahfud ini dibesarkan di rumah ini, Pak. Bagi saya, suatu kebanggaan, Pak. saya menjadi anggota DPR, banyak belajar, Pak. Tapi tadi saya jujur kaget, Prof banyak menegasikan. Menegasikan kami, di medsos-medsos juga membuat landai semua. Ya, memang saya katakan, saya sedih, saya kecewa, saya prihatin. saya menjalankan tugas secara apa adanya. Lantang. Mungkin saja banyak yang mengatakan berani. Saya kemarin, Pak Ivan, saya ancam saudara enggak? Saya ancam enggak, saudara? Enggak ngancam kan? Saya tidak pernah ngancam, Pak Mahfud. Saya tidak pernah gertak-gertak orang. Enggak ada, Pak. Bagi saya, Bapak-Bapak boleh tanyain mitra-mitra saya, teman-teman di kepolisian. Kalau ada apa-apa, koreksilah kalian di tempat-tempat tertutup. Keluar, saya katakan, polisi, jaksa, hakim, KPK, hebat-hebat. Tapi bukan berarti kita enggak ini ya, Mas Agus ya. Kita, Mas, jangan begini, Mas, ke depan. Kenapa? Dibilang benar saja, rakyat masih mengatakan polisi belum bagus. Apalagi kalau keluar dari mulut kita, Pak. Ini yang saya minta betul. Jadi, saya tidak mengancam, saya mengingatkan. Tapi kalau tafsirnya merasa diancam, ditantang, atau merasa digertak, ya enggak apa-apalah. yang jelas saya juga tidak takut ancaman, takut gertakan, Pak. Sayang, Prof, saya ini kadernya Prof. Kadernya, Pak. Tapi Prof, mohon maaf, Prof. Saya kecewa sama Prof. Kemudian, saya ingin sampaikan seperti ini, Pak. Tadi dikatakan lagi, Pak. DPR ini kalau datang meriksa seperti polisi periksa copet. Emang polisi kalau meriksa begitu? Itu juga bahaya, loh, Prof. Polisi, emang jadi polisi enggak benar? Emang DPR enggak benar. Ini semua live. Enggak ada, Pak. Kita tempatkan semua pihak pada posisi yang terhormat. Ya, saya minta yang kemarin. Juga ada, saya dikeroyok. Enggak ada yang keroyok. Itu puter video sambo itu. Semua statement Pak Mahfud dari awal, ya, saya mohon juga nanti diputerin lagi. Ya, yang penghormatan itu ada pada DPRK atau ada pada Pak Mahfud. Apalagi tadi, yang pertama itu, Pak. Tiba-tiba hadir. Saya maunya begini, saya akan bagi dua ini. Yaudah lah, hanya Pak Mahfud yang diberikan kewenangan untuk bisa ngatur persidangan selain ketua sidang. Walaupun tadi saya katakan paroninya tidak tegas. Saya minta diganti. Ya, kalian enggak bisa, Pak. Aturan main, ini adalah aturan main kita. Kita punya tata tertib, kita punya aturan main. Tapi, Prof bilang begini, yaudah. Semua ini sudah mengalah. Karena kita tidak mau ribut. Tapi, mengalah pun ada batasnya. Kami enggak mau lagi dihujat-hujat, dibully-bully di ruang publik atas nama DPR begini, Begono, dan sebagainya, Pak. Kemudian, kita bicara hukum lagi, Pak. Masalah LHA diekspos ke publik, itu kan hanya agregat. Pasal 11 ini baca, Pak. Enggak bicara agregat, kita bicaranya diksinya dokumen atau keterangan. Ya kan? Satu diksi kata pun enggak boleh keluar. ini menurut tafsir hukum yang saya pelajari. Tapi, saya tidak ngancam Ivan. Saya tidak ngancam Pak Mapud. Saya hanya mengingatkan. Apa yang saya ingatkan, DPR ini tahu semua dosa-dosa orang, Pak. Tadi kalau main intip-intipan dosa, enggak apa-apa. Pak JB mengatakan, kita ini datang juga sudah siap tempur. Saya tahu lah, mungkin saja saya di TEO. Iya kan? Kita juga sudah siap, sama-sama cari dosa. Kalau harus begini, apa boleh buat? Bayangin, Prof. Prof, punya kader sama-sama ngintip dosa jadinya. Iya kan? Enggak ada yang sempurna, kita ini. Saya sudah lama juga jadi pengacara dan persidangan di tempatnya Prof juga. Saya tahu, Pak. Tapi, saya tidak pernah mau ngancam-ngancam, Pak. Saya juga ingin sampaikan mengenai bicara akurasi, Pak. Saya minta, Prof, kayak tadi, bicara ini anggota DPR yang Markus mana? Periode yang lalu. Ya, enggak apa-apa. Berarti periode yang lalu saya. Saya keberatan. Nanti saya bilang saya akan keberatan periode yang lalu kita Markus. Kalau Pak Benny enggak keberatan, enggak apa-apa. mungkin Pak Benny merasa emang ada Markus. Ya, enggak apa-apa kalau saya keberatan. Dulu. Ya, enggak apa-apa. Enggak dulu jangan dibantah, sebentar. Ini kita bicara akurasi. Enggak saya interrupsi. Enggak sebentar, sebentar. Ini ada undang-undang ini. Iya, sebentar, sebentar. Enggak, saya interrupsi. Enggak sebentar, saya ngomong dulu. Enggak, saya interrupsi. Enggak, saya ngomong dulu. Dulu, ntar dulu. Nama saya disebut. Kasih gue dulu, Ron. Tolong nama saya disebut di depan. Kasih dulu. Tolong saya dulu. Sebentar, sebentar. Di sini, interrupsi boleh. Manakala nama seseorang disebut. Dan nama saya disebut. Iya, iya, ntar dulu ya. Bukan. Tolong. Nanti diklarifikasi aja. Nanti diklarifikasi. Iya, makanya dengerin. Kan saya bilang, Pak Beni. Nama saya disebut. Iya, mungkin saja. Kalau ada zamannya Pak Beni, ada Markus. Kan bukan saya nolibah, Pak. Kecuali, bukan, bukan. Kecuali kalau nama saya tidak disebut. Mohon, Pak Kedua. Oke, sekarang gini. Soal itu, Pak. Dalam aturan tatib. Ini, Beni, ngapain ini? Silakan, Pak Beni, kalau mau interrupsi, Pak. Apa ini, Pak Beni? Ya, saya tidak membantah apa yang Anda katakan. Tetapi, nama saya disebut seolah-olah saya diam dan membenarkan itu. Itu yang saya tidak setuju. Ya. Sebetulnya, saya merasa rapat kita ini belum selesai dan saya siapkan, cadangkan waktu untuk bahas soal ini. saya sangat tidak setuju, Pak Mahfud ngomong soal DPR kali lalu. Sangat saya tidak setuju. Dan jangan lupa juga, selama Pak Mahfud jadi Kedua MK, Hakim MK selama beliau masuk BUI. jangan dong selalu, kalau begitu kita katakan, Hakim MK juga calon. Pak Mahfud juga calon. Jangan dong. Jaga mertabat. Saya juga sakit hati. Saya juga sedih. Saya juga tahu, Pak Mahfud. Tadi kan saya sudah ngomong. Saya tahu, Pak Mahfud siapa. Dulu. Saya ngomong jelas, kalau ngomong dosa semua, jangan dong. Mau buka kita semua? Mau saya buka? Terima kasih. Oke, terima kasih. Mungkin Pak Arteria bisa klarifikasi dengan Pak Beni secara langsung di sini. Supaya tidak ada... Makanya Ketua, Ketua dengerin, ini saya ramai ini. Iya, iya, iya. Makanya supaya interaksinya jangan akhirnya personal-personal anggota yang merasa dimasih. Enggak, enggak. Itu lain-lain. Nanti-nanti kita jelasin. Silahkan, Pak Arteria. Pak Rony pahami alur pembicaraan, Pak Rony. Kemudian kita bicara akurasi, Pak. Tadi Bapak mengatakan, saya begini-begini-gini karena si RAT sudah tersangka. Pak Misbakun, RAT tersangka enggak? Belum, Pak. Itu saja sudah keliru, Pak. Ya, bukan. Bukan, itu kan karena alasan itu kan tadi. Salah. Nah, kemudian pemahaman terhadap TPPU, oke lah, Bapak ini guru besar enggak apa-apa, Pak. Tapi izinkan kami juga punya keyakinan terkait dengan pemahaman atas TPPU, pencucian uang, dan sebagainya. Itu loh. Nah, saya minta bicaranya harus fokus berani sejak dalam pemikiran untuk mengatakan kebenaran. Yang saya lakukan enggak pernah, Pak. PPATK tidak boleh lapor. Tidak boleh mempermasalahkan kepada publik. Pernah, Pak Ivan? Enggak pernah, kan? Saya yang lurus-lurus saja, Pak. Tidak juga, Pak Menko tidak boleh lapor ke publik, Pak. Saya minta nanti video-video saya diputar lah itu. Yang saya lakukan, saya melakukan fungsi pengawasan, Pak. Itulah salah satu kehormatan DPR punya fungsi pengawasan. Saya mengingatkan melalui pasal 11. Jadi, saya tidak pernah menggertak, mengancam. Bapak kan orang hukum definisi pengancaman itu apa? Tahu itu. Ya. Saya dengar tadi, Pak Mahfud mengatakan saya menghalang-halangi penyidikan. Mana penyidikannya, Pak? Ini belum ada penyidikan di sini, Pak. Seandainya memang sudah penyidikan, apakah perbuatan saya di forum ini termasuk menghalang-halangi penyidikan? Kita sekaligus sekolah hukum sama-sama lagi nih. Kalau memang modelnya seperti itu. Bapak mengatakan saya sama seperti Pak Fredrik. Waduh. Pak, makin Bapak ancam, saya makin semangat. Saya makin semangat, Pak. Saya baru melihat ternyata, oh, Pak Mahfud modelnya seperti ini, Pak. Iya. Makin Bapak lapor ke atasan, kepimpinan saya, saya makin semangat. Resiko terburuknya saya dipecat, Pak. Tapi saya dipecat dengan terhormat pada saya memperjuangkan kebenaran, Pak. Yang saya yakini setidaknya. Gak apa-apa, saya terhormat. Nanti laporin aja. Gak apa-apa, Pak. Kalau model mainnya seperti itu. Iya, Pak. Setiap orang, Pak, ada noda hitam. Itu Allah lah yang menjaga itu, Pak. Kita diberikan kehormatan, diberikan kemuliaan. Kita satu iman. Bapak punya Al-Imran 2627, Pak. Jadi jangan sekali-kali kita mainkan itu, Pak. Bapak koordinator punya polisi, punya apa, punya ini semua. Bisa PO-in arteri? Bisa, Pak. Tapi azab Allah akan tiba, Pak. Santai. Betul, Pak. Gak boleh. Sekarang Bapak berkuasa, gak apa-apa. Ini yang saya katakan, Pak. Bapak bunuh kadernya sendiri. Kalau saya, Bapak bangga punya saya, Pak. Seperti saya bangga dengan Bapak, kala itu. Kala itu. Gak apa-apa. Nanti saya tunggu, Pak Agus, kalau memang saya menghalang-halangi penyidikan. Saya siap mempertanggungjawabkan ini. Baru kali ini saya lihat dari seorang Menko, Menko Paul Hukam, perkataan saya di DPR dikatakan menghalang-halangi penyidikan. Saya bicara tetip, saya bicara disiplin. Saya ini dari orang biasa dari jalanan, Pak. Sama sama Bapak Ibu Rahman. Jadi kembali ke jalanan gak takut. Apalagi sekarang udah pegang uang sedikit, ya, Bip. Dulu aja kita gak punya duit dikejar-kejar orang berani, Pak. Miskin udah di tangan. Dulu, Pak. Dikejar-kejar orang berani gak punya kekuasaan, Pak. Masuk Jakarta. Kalau sekarang mau Bapak ancam kayak gimana, Insya Allah, Pak. Saya istiqomah untuk tidak takut. Iya, Pak, ya. Semoga Bapak bisa buktikan 349 ini dan saya tunggu jawabannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.